Halo, halo, selamat datang kembali, Jun Ibrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan masuk ke nostalgia di 14 tahun yang lalu, apakah itu? Sebelumnya gue minta maaf banget karena lagu ini, entah kenapa Udah beberapa kali di komen, udah beberapa kali di rekomendasi Gue seperti terlupakan yang ini, maaf sekali ya kan Malah gue reaksionnya tuh yang baru Tapi ternyata kata temen-temen, coba yang lama bang, coba yang lama bang Oke, kita coba yang lama sekali lagi Gue gak tau tentang Asking Alexandria Karena gue gak terlalu ngikutin, gue cuma tau namanya Tapi gak pernah dengerin lagu-lagunya Dan karena mungkin juga lagu-lagu Asking Alexandria tuh Namanya juga gak sebesar, makin masif seperti Bring Me The Horizon ya Atau seperti Evan Sevenfold ya Gue tidak merasakan Asking Alexandria sebesar itu Tapi that's why makanya gue gak terlalu tau lagu-lagu mereka Bahkan gak tau satupun lagu mereka So, mereka-mereka So, kalian mau ngajak gue untuk nostalgia ke lagu 14 tahun yang lalu? Let's check it out, check it out, check it out Check it out Seperti apa? The final episode Let's check it out everybody Oke, suara hujan Kita kencengin Nostalgia Nanti gue lihat, udah direkam gak nih suaranya? Oh, aman Oke, lanjut Alright Low motion depannya Oh my god Normal drumming Mereka masih pada kurus-kurus banget ya gengs Oke Wah Ini mateng banget distorsinya Sebentar ah Luar biasa Ini Dengerin lagu ini itu bener-bener bawa gue throwback Throwback ke era-era Tahun 2010-an ya Oh iya bener dong Kalau 14 tahun yang lalu berarti ya Sekitar 2010 Dan ini bener-bener jaman-jaman gue tuh masih Kuliah semester akhir Dimana saat itu tuh Lagu-lagu seperti ini tuh lagi Berevolusi Banyak banget yang berkembang di masyarakat Di pasaran tuh Seperti As I La Dying Terus kemudian ada Silver Stain juga Terus ada Yang baru tuh Yang bukan baru Yang agak terkenal Bukan terkenal Semuanya terkenal sih ya Kayak Build for my Valentine Ini semacam-macam ini nih gue ngerasanya nih Ini era-era Klasik sih menurut gue Ini klasik Tapi kalau gue rasa ini sih emo nih Bukannya metal ya Ini emang cadas metal Cuma ini nuansa emo nya jauh Tetap kental ya menurut gue Karena tuh gitarnya tuh yang Itu menurut gue Emo bukan metal Menurut gue Karena itu sering waktu itu emo tuh kayak gitu Oke lanjut lagi Hehehe Sotoy Uuuu Oke Uuuu Uuuu My God hmm hmm oke oh si si itu yang gue bilang emo ini nih emo tuh punya nuansa-nuansa nada-nada yang tetap aja bisa dinyanyikan dengan nada yang vokal yang lebih soft yang lebih pop menurut gue meskipun dari tadi-tadi udah teriak-teriakan ngugrow-ngugrow skrim-skrim tetap aja itu ada tuh Imo itu menurut gue nah bener sekali lagi sampai so far sih sampai di menit 2 0 4 ini menurut gue dinamikanya tuh flat saking flatnya jadi diulang-ulang aja dinamikanya masih flat so far kita sampai menit 2-2 kita gak tau nanti interluten seperti apa outro seperti apa kita gak tau yang ini mungkin masuk ke ref dimana refnya ini udah lah mulai nyanyian saya gak tau ini bagian ref atau bukan karena gue baru dengar sekali let's go nah kan oke satu Imo banget tuh nah kan balik lagi ke situ oh my god lagi oh my fucking god lagi oke nge-scream lagi nge-grow nge-grow oke ada 2 suara ada growl dan scream kan rambutnya itu pengen gue gunting oke oke balik lagi ke sini ini berarti ref ya oke 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 ada wow lead minor dikit tuh ada lead minor colis lead lead minor selipan T2-T2 yang kayak seperti itu oke lanjut lagi oh pecah tuh gelas oh what is this oke Oh, it's kind of different lah Oke Disco part Oke Sebentar Oke ada-ada pemanis-pemanis di belakangnya gengs Kejutan-kejutan tipis-tipis Yang endingnya kita masih gue hold Seperti apa endingnya ini Tapi yang pasti ini dari tadi Gue udah mulai agak sedikit hampir membosankan Karena menurut gue dinamikannya Membesankan karena flat-flat aja Teriak-teriak aja Terus kemudian ada soft-soft Bakalan tiba-tiba Saatnya yang Benar-benar Menabjubkan itu datang Kayak gini yang gue suka Ada kejutannya Jangan flat-flat aja Emangnya bunga KPR Flat Lanjut lagi Ya Wuh Abis Abis Oh reverse Videonya balik lagi Oke bangun lagi yang jatoh-jatoh Itu artinya Kalo kalian jatuh Ayo semangat bangun lagi Oke That was Asking Alexandria With the final episode And This is bener-bener Bring you To the throwback era Karena bener-bener ini menurut gue klasik ya Klasik dimana eranya saat itu Lagi berkumpulan Band-band Dengan poni-poni lempar Itu ya kan Gitu Bisa gak sih gue Gak bisa Ya Banyak banget waktu itu band-band Dengan style rambut yang seperti ini Dan Gue rasa Ini mungkin bisa gue sebut seperti Killing me inside versi barat lah ya Atau mungkin Killing me inside juga salah satu Influensinya dari mereka Dan Asking Alexandria ini Mereka masih pada kurus-kurus banget Gini ada keliatannya Kayaknya Kemarin kan pernah tuh kita Kita reaction Asking Alexandria tuh Sekarang Vokalistnya kurus Apakah ini orang yang sama Apakah ini udah ganti Udah ganti Vokalis gue gak tau Tapi yang pasti Lagu ini bener-bener Klasik Lagu di era-era gue Masih muda dulu Sama kurus seperti mereka Ya kan Meskipun sekarang juga gak jauh-jauh beda lah Sama vokalis yang baru Dan ini bener-bener Mengingatkan saya Jaman-jaman kuliah Karena saat itu Teman-teman saya Ponian begitu semua Untung rambut gue gak bisa Kayak gitu dulu Jadi gak Gak ada foto Masa lalu yang memalukan Oke So far ini lagunya Menurut gue bener-bener Asik ya Asik Asik Karena di belakangnya itu Ada nuansa disconya Ada nuansa elektronik Yang kentalnya Dan gue suka Meskipun di awal-awalnya tuh Hampir membosankan gue Dari tadi pengen nguap Cuma gue tahan Dan ini bener-bener Ending yang menabjubkan Good-good Buat Asking Alexandria Sekali lagi gue gak tau banget Gak tau apa-apa Tentang Asking Alexandria Dan Sampai Beberapa lagu Dua lagu Yang kemarin di Apa namanya Di reaction tuh Gak ada yang bener-bener bikin Menusuk hatiku Seperti pertama kali aku Mendengarkan Bring me the horizon Jadi Mungkin Asking Alexandria juga Gak segede Bring me the horizon Kayaknya deh Mereka Ya Segitu aja levelnya Middle lah Gak terlalu Wow Tau banget Gak terlalu Exposurenya gak terlalu Luas gitu Dibanding Kita ngomongin dibandingnya Bring me the horizon ya Kalau dibanding Band yang lain Kita gak tau Oke itu aja lah Buat gue Dari gue Untuk kalian Sekali lagi gue minta maaf Karena ini Udah Terskip lama banget Dan Yowish lah Mudah-mudahan kalian Tersibur Tersibur Mudah-mudahan kalian terhibur Dan Cukup sekian dari gue Well see you next time Mudah-mudahan Tersibur Tersibur Tersibur